Shhh, mungkin ini yang menyebabkan yang namanya kerenggangan antara Bapak Jokowi dan Prabowo. Jangankan mikirin yang lima tahun akan datang, bro. Pikirin sebelum pemilu ini ntar akan terjadi apa, gitu loh. Jauh-jauh amat anda mikirin, sudahlah bun, pikirin lima tahun akan datang, ala peret. Shhh. Benar nggak itu video, ya apa namanya, berita? Katanya, untuk menjatuhkan seseorang, katanya, Om Wowo Sogok MK. Untuk menghadapi sidang gugatan itu kemarin itu, mereka menyiapkan 12 triliun. Nah, itu benar nggak? Nah, semoga aja benar ya. Semoga aja benar. Pemerintahan tersebut, ya. Jadi nggak jauh-jauh lah mikirin untuk lima tahun kedatang. Pikirinlah, Beberapa bulan ini jadi nggak dia jadi presiden, gitu loh. Ya kan? Nah, sementara Bapak Jokowi kemarin memanggil Nasdem agar Anies diberi kursi, katanya ya. Ya kan? Artinya, Anies juga tersingkir dong. Ya kan? Nah, seperti itu, bro. Siapa lagi yang akan disingkirkan, bro, dengan cara itu? Ya kan? Permainan-permainan ini. Aduh. Banyak, bro, hal-hal yang aneh ini yang sebelum bulan Oktober ini nanti, oke ya. Nah, jadi, apa namanya? Sogok-menyogok karena uang lah. Cuman, saya ini kemarin yang tahu banget tentang yang memiliki uang itu. Sekali produksi triliunan. Tidak masuk ke registrasi dalam bank. Ada kata-kata istilah orang-orang dari Peruri tersebut, pinjam plat. Dari BI. Otomatis kerjasama dong. Salam waras, ya bro.